selamat menikmati selalu masuk episode keempat masih jauh dan banyak pekerjaan yang harus kita selesaikan ya teman-teman maaf banget selalu bikin kalian nunggu-nunggu semoga kalian selalu setia ya teman-teman appreciate buat kalian semua deh pokoknya yang udah support sampai detik ini proud of you guys and myself well kali ini kita akan ngebuild lagi ya teman-teman seperti biasa disini kita mulai dengan speed build yang mana ya disini kita bakalan lihat di awal-awal ini gue bakalan bikin dulu untuk scenerinya terus exhibitnya dan ya mungkin ada sedikit beberapa dekorasi-dekorasi dari exhibit ini ya teman-teman dan kali ini kita ngebuat exhibit dari venex fox atau rubah ya teman-teman rubah venex nah kemarin itu kan kita baru aja ngebuat yang versi diorama nya ya kan teman-teman jadi ya di versi diorama itu sangat kecil banget dan itu masih ya apa ya gue bilang ya masih coba-coba juga sih jadi ya ya gitu lah mungkin ya sekedar latihan aja untuk bikin diorama karena jujur aja gue seneng juga dengan tema diorama makanya gue coba bikin diorama nah kali ini kita lanjutin bikin exhibit rubah venex nya ya teman-teman di zooasis pastinya karena disini memang salah satu hewan yang ada di DLC Afrika jadi ya harus kita buatin di kebun binatang zooasis kita ini teman-teman dan ya di zooasis ini juga kita masih perlu membuat beberapa exhibit lagi nanti karena masih ada beberapa wilayah atau area yang masih kosong yang bisa kita isiin dengan mungkin beberapa exhibit dari hewan kayak ya hewan-hewan desert lah pastinya kayak nantinya kita bakal bikin African penguin terus juga scarabets perumbang scarabets nah jadi masih banyak lah teman-temannya tugas kita nah ngomong-ngomong soal venex fox nih rubah si rubah venex nah awalnya dulu gue kira ini anjing jadi gue tuh kira ini dia sejenis anjing ternyata dia rubah karena ya kecil gitu kan gue pikir nah ini masih jenis-jenis anjing ini ternyata dia rubah terus dari ukurannya yang kecil dan bentuk tubuhnya mungil ini gue bilang sih absolutely cute sih tapi ngomong-ngomong legal gak sih kalau dipelihara pengen gitu gue taruh di kamar buat nemenin gue tidur gitu tapi ini legal lah ya maksud ini termasuk hewan yang legal untuk dipelihara asalnya mungkin tergantung cara proses adopsinya kayak gimana soalnya gue liat di di youtube ada beberapa juga pencinta hewan khususnya di indo yang udah punya si fennec fox ini jadi ya gue pikir ya bisa di adopt lah bisa di adopt sih berarti ya temen-temen tapi bener sih lucu banget so far selama kita mainin planet zoo menurut aku ini ya ini hewan yang paling cute dan keren sih itu menurut pendapat gue pribadi ya temen-temen bukan menurut on the spot kalau on the spot ada tujuh ntar ribet lagi tapi dari segi apa ya gue nilainya gue bilang keren itu lucu dari segi apa ya segi ya kemolehkannya kemolehkannya dong ya pokoknya yang jelas dia menurut gue eksotis lah temen-temen menurut gue dia eksotis sangar dan kelihatan garang dan misterius juga sih temen-temen itu yang bikin gue sangat suka banget sama si fennec fox ini dan untuk eksibitnya sendiri gue gak terlalu banyak nge-tireform tirrennya karena ya disini ya gue cuman memanfaatkan area yang ada aja dan kita juga gak punya space yang besar untuk si fennec fox lagian si fennec fox juga gak perlu eksibit yang gede juga jadi ya mungkin seperti ini ini cukup lah untuk fennec fox lagian ini juga kalau menurut gue agak terlalu besar bukan terlalu besar lumayan gede juga untuk ukuran fennec fox yang kecil jadi ya ya gini deh terus kemudian mungkin dari eksibitnya ini juga gue cuman nambah-nambahin dekorasi-dekorasi batu gitu sama ya mungkin beberapa tumbuhan-tumbuhan yang bakalan kelengkapin bagian eksibitnya terus juga eksibitnya ini disamping dia ada feeding eh beading indoor dia juga ada beading outdoor juga nah jadi itu bakalan jadi tempat istirahat atau tempat tidur buat si fennec fox hard shelter lah ya teman-teman nah jadi mungkin itu aja deh yang mau gue sampein untuk di speed build ini biar kalian juga tau kan seperti biasa supaya kalian gak bingung apa yang kita bikin dan rasanya gue gak perlu banyak-banyak juga ngomong masalah fennec fox karena kita udah beberapa kali bikin eksibit dan beberapa enclosure dari fennec fox so mungkin kalian bisa langsung lanjutin aja nontonnya dan kalau kalian pengen selesaikan speed buildnya kalian bisa nontonin dulu tapi kalau kalian mau jump out ke real time juga gak apa-apa pokoknya terserah kalian bebas bebas lah pokoknya oke teman-teman jadi mungkin itu aja see you di next part bye-bye selamat menikmati 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 tur 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 oke mungkin sebaiknya kita bakalan langsung aja mulai melalui terus person ya teman-teman jadi biar lebih jelas dan lebih kelihatan detail-detail dari apa yang sudah kita buat oke let's go oke jadi kita mulai dari area sebelah sini ya teman-teman kita lewat dari sini aja dari tempat cafe-cafetaria dan kita akan menuju langsung ke exhibit sini dulu ya teman-teman nah disini kemarin banyak dari kalian bang bikinin disini exhibit kerah terus aviary nah jadi disini karena lokasi exhibitnya itu sangat kecil kecil banget malah ini itu sekitar 200 meter persegi gitu ya kan teman-teman dan kalau kita isiin semacam kerah like simpens atau mungkin bonobo atau orang otak pasti sesak banget sih nah jadi disini gue memilih untuk memasukkan lemur aja teman-teman jadi disini kita buatin exhibitnya lemur karena kebetulan juga kita jarang banget bikin exhibitnya lemur dan sesuai dengan temanya karena kita di desert jadi kita bikin exhibitnya lemur tuh kalau kalian lihat disana ada 2 ekor lemur yang sedang bermain oke 1 2 gue dia nyuruduk 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 kardus gulpe ternyata dia lagi main nah disini juga udah kasih informasi import dan juga ada vista point juga disini yang fokusnya itu ke blok frozen fluid cuman blok frozen fluid nya belum ada karena belum dianterin sama kick keeper wah disini ada satu lemur yang lagi main diatas batu-batu gitu kan jadi ini lengkap ya teman-teman jadi ada water barrier nya juga nah ini water barrier supaya para lemur ini gak lompat keluar terus juga ada climbing area nya juga ini tempat panjat-panjat nya dan feeder nya juga tempat makan terus sama disini juga ada tempat mainannya toys enrichment dan disini juga ada food enrichment ini tempat buat apa ya ini buat makan sih sebenarnya di pasir gitu dituangin gitu sama keeper nah gitu ya teman-teman dan ya sekarang jadi punya exhibit lemur kita di zoasis oh ya dan disebelah sini juga udah ada staff area nya walaupun sebenarnya ini kosong ada apa-apa disini tapi nah tuh nah kita langsung masuk ke dalam exhibit nya para lemur disini ada 4 ekor ya sementara ini teman-teman semoga bisa bertambah lebih banyak oke oke jadi itu dia untuk exhibit dari lemur nanti kita bakalan bikin exhibit nya kerah-kerah dan juga aviary teman-teman di satu area tersendiri untuk sementara yang ini gak bapak kita ngalah dulu untuk exhibit nya lemur ya oke sekarang kita menuju ke area selanjutnya disini masih ada exhibit yang udah gue siapin selanjutnya nanti ini untuk bakalan kita isiin hewan lagi nih guys cuman gue masih gak tau mau dimasukin hewan apa tapi kalau dari gue sih mikirnya ada beberapa sih yang rencana gue pengen masukin disini ada cita hyena mungkin juga jaguar tapi ya i don't know ya kira-kira disini ini bagusnya kita masukin hewan apa yang cocok disini kalau kalian punya ide mungkin kalian bisa tulis di komentar aja oke tulis aja nanti di kolom komentar nanti gue bakalan baca-bacain kira-kira masukkan dan ide kalian apa dan jangan lupa juga kasih like nya guys ya oke terus kita berada di area sini jadi di area sini itu selain ada exhibit nah disini juga ada patung-patung gitu terus juga disebelah sini ada beberapa information board nah disini information board nya ada animal snack nah ini animal snack ini kotak animal snack jadi kita bisa ngambil zini snack nya dan kita bisa kasih makan nanti untuk venex fox atau hewan yang ada di sekitarnya teman-teman dijamin lebih aman karena makanannya langsung dari kebun binatang terus disini juga ada seperti speaker gitu kan jadi speaker disini ada beberapa tombol informasi jadi kalau kalian pencet tombol biru informasi apa yang kalian dapatkan dan tombol kuning juga beda juga informasinya jadi kurang lebih kayak gitulah teman-teman disini juga ada informasi yang merket dan disini juga ada beberapa informasi dari hadurus Arizona ini kalau jengking Arizona Amerika selatan selatan apa nah terus kemudian disini juga ada scarabuse shaker yang bakal kita bikinkan untuk exhibit glass nya teman-teman nah oh iya dan disini juga ada fountain nah ini cukup cantik juga fountain karena dihiasi dengan beberapa bunga-bunga dan tumbuhan-tumbuhan dessert pastinya dan ada patung market nah ini market ya teman-teman tidak lupa juga disini ada patung-patung dari fennec fox air mancurnya kan dari atas ke bawah beautiful sekali ya kan jadi lebih adem gitu kan walaupun ini di dessert kelihatan gersang tapi karena ada fountain jadi lebih segar wah segar banget oke sekarang kita menuju ke area berikutnya nah ini area utama yang sudah kita selesai bikin tadi ini adalah exhibit dari venex fox ya teman-teman dan servernya cukup lumayan rame juga disini hei lagi pada santai santu ya chill disini oke sekarang kita menuju ke bagian center point jadi disini ada dua vista point teman-teman dan keduanya itu fokusnya ada di itu ya nah ada di nampan makannya itu jadi pada saat mereka makan para pengunjungnya itu para guest fokusnya kesitu ya jadi bisa lihat mereka lagi makan oke kita lihat disini ada satu venex fox yang mau berenang oke nice dia lagi berenang nih guys dan ada satu juga di dalam exhibit indoor nya oke dan disini dia lagi berenang lucu banget ya dan disana ada dua ekor disini ada dua ekor yang berenang disana juga ada dua ekor yang sedang sedang ngapain itu sedang gabut ya wah ada lima ternyata guys gue kira empat perasan gue masukin empat ternyata disini ada lima ekor oke nice ternyata bagus banget ya nah jadi selain di luar sini kita juga punya exhibit eh punya exhibit lagi punya indoor view jadi disini indoor view nya kita bisa lihat mereka makan dengan jarak yang begitu dekat terus kemudian juga kita bisa lihat mereka dari jarak dekat pada saat mereka tidur ya teman-teman karena disini adalah bidding areanya kita bisa lihat tuh jadi kita bisa melihat aktivitas mereka saat tidur ya kayak gimana nah dan ini tuh areanya nanti bakalan gue bikinin satu entah exhibit gelas atau exhibit animal indoor atau outdoor gitu kan cuman gue masih belum tau dan di bagian sini sebenarnya koneksi ke bagian exhibit ini indoor juga nah disini untuk exhibit door nya di sebelah sini dan di sebelah sini juga ada beberapa supply food dan ya peralatan peralatan para keeper ya nah disini ada kandang ada banyak sekali disini teman-teman terus juga bagian kelistrikannya juga disini dan disini untuk pintunya itu menggunakan akses ya teman-teman jadi gak sembarangan masuk biar lebih aman lebih safety nah itu kurang lebih seperti gitu dan kita tembus di area sini tembus tembus saja sih ini banyak banget ini pengunjung disini wah rame senang ini kalau kayak gini oke teman-teman jadi ini dia area exhibit nya dan kita sudah lihat tadi disini juga ada exhibit lemurnya juga dan disini juga ada exhibit dari venex fox dan ini disini ada beberapa tempat teman-teman disini ada tempat bidding areanya dan disini ada venex oh lagi tidur ternyata tidurnya kompak ya sama an nah ini posisinya sama aneges pewee banget lagi ini ada satu ini siapa nih ini si insaf 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 guys namanya insaf nah terus jibran oh nama-nama itu ya afrikan dan arabian nizaya an dan disini ada insaf insaf bisa insaf gitu ya jibran hebat banget ya terus tadi insaf jibran dan zaya nah ini disini ada siapa nih last one siapa namanya nih dan dia namanya fayat fayat syakil terus jibran ada insaf dan ada satunya si syakil dan ada si zayan ada si jibran dan ada insaf oke teman-teman jadi disini ada beberapa tempat nampan makannya disini nampan makan juga disini ada tempat air minum disini juga ada beberapa tempat air minum dan disini juga ada nampan makannya nah gue penasaran pengen lihat mereka makan sudah waktunya makan oke kita langsung panggil keepernya untuk siapin makanan ya nah ini tolong ya pak giver disiapin makanannya nah ini dia ini teman-teman momen dimana mereka lagi makan bersama udah diisiin makanannya sama si giver oh semua diisiin ya yang makanan bambunya pun udah diisiin juga nih sama giver sekarang givernya waktunya membersihkan tapi kita bakalan lihat dulu mereka lagi makan bareng disini teman-teman jadi apa nih teman-teman campurannya kira-kira campurannya tuh kayak mungkin sayur-sayuran dan juga daging gitu kan nah makanannya rumah agak berbeda sedikit enggak semuanya daging ya teman-teman tapi ada campurannya campurannya kayak mungkin gandum rumput-rumputan kayak gitu entahlah apa itu ya teman-teman oke disini mereka gak habis dong makanannya apakah kegedean tempat makannya disini juga ada tempat makan sih tapi gak diisiin memang kita perlu satu tempat makan aja ya disini si jibrannya lagi mau santai nih guys lagi istirahat di atas piramid tempat tidurnya ya kan cel-cel habis makan ya kan habis makan ngantuk tuh karena udah ketahuan dah udah habis makan dia langsung ngantuk oke dan disini ada beberapa toys enrichment terus juga gak lupa kita kasih sprinkle sprinkle juga nah dan yep kayaknya untuk exhibit ini udah komplit semuasi udah beres dan ya mungkin nanti kita bakalan lanjutin bikin next exhibit antah itu kubang skeribus atau mungkin African Pink African Pink dulu kali ya kayaknya bagus kalau kita bikin African Pink Next kerebis nanti sekalian sama itunya kali ya sama bangunannya sama exhibit nanti mungkin kita bakalan bikin di area sini dan disini rencananya gue bakalan bikin sesuatu mungkin kayak crocodile leg mungkin ya pokoknya gitulah teman-temannya dan next kita selesai sudah mengerjakan pekerjaan kita kali ini oke nice work guys oke teman-teman jadi kita sudah menyelesaikan lagi satu exhibit dari venex fox di 2 sis jadi pekerjaan kita sudah selesai untuk venex fox mungkin untuk episode kali ini cukup sampai disini dulu nanti kita bakalan lanjutin lagi di next video dan di next episode terima kasih buat kalian yang sudah nontonin dan jangan lupa jangan lupa kasih like dan juga jangan lupa di subscribe bagi yang belum subscribe terus apalagi buat kalian tetap jaga kesehatan dan tetap semangat oke itu aja nanti kita ketemu lagi di next video oke guys i'll see you the next video guru mora bye bye selamat menikmati